Selamat datang kembali rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Chris Ensang Arasi. Kali ini saya akan menjelaskan proses kerja transmisi yang ada pada Volvo FH16, tipe yang seri manual. Nah, di sini untuk handle speednya bisa terlihat ya, posisi dari samping, di sini ada hop atau tombol. Di sini yang LS, ini low splitter, kemudian H, ini untuk high splitter. Nah, sedangkan untuk di sini ada posisi yang bagian depannya ada posisi high crank, ke atas, ke atas, kemudian low crank untuk posisi ke bagian bawah. Nah, kita lihat untuk kodenya ya, atau yang ada pada transmisi. Di sini transmisinya ada R, ada C, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Ini terkhusus ya, untuk transmisi manual. Kita lihat di sini untuk posisi D-nya, yang paling rendah itu adalah gigi C. C, ya, C itu terdiri dari low splitter, kemudian ada high splitter. Ya, 1 low splitter, 1 high splitter, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk gigi mundur, R, di sini untuk gigi mundur itu ada 4. Pertama, kita lihat dari posisi low rank-nya, ini ketika kita, knob-nya posisi di bawah, dia ada posisi reverse, low splitter, dan high splitter. Sedangkan untuk posisi high rank-nya juga sama, dia posisinya low splitter, dan high splitter. Sehingga total untuk gigi mundur itu ada 4. Ya, dan dia memiliki 14 percepatan ya, atau 14 gigi maju. Ya, bisa dihitung dari low splitter sampai 6 high splitter. Nah, sekarang kita lihat untuk posisinya. Ya, nah, di sini saya akan jelaskan adalah terkait untuk transmisi yang tipe direct drive. Ya, yang sebenarnya yang dipakai untuk Volvo yang sekarang ini, itu rata-rata dia menggunakan yang overdrive. Beda antara overdrive dan direct drive itu hanya pada gear splitter-nya saja, ya, posisi gear splitter-nya. Nah, kalau kita yang direct drive, untuk dia posisi low splitter, gear-nya itu adalah bagian depan. Saya perkenalkan dulu untuk gear-nya, ya, gear dari depan ini, ya, paling depan, di dalam transmisi, ini adalah untuk low splitter. Sedangkan yang nomor 2, ini posisinya high splitter, ya, digabung dengan gear 3, ya, gear speed 3. Kemudian, yang warna biru ini, ini untuk gear speed 1. Kemudian, di belakangnya, ini adalah gear speed 2. Kemudian, yang agak besar ini, ini adalah C, ya, crawler. Kemudian, yang bagian belakang, ini adalah untuk gigi reverse atau gigi mundur. Kemudian, di sini, bagian range gear, ini dia terdiri dari planetary. Nah, ini range inilah yang mengubah nantinya speed 1 jadi speed 4. Dia hanya terjadi perubahan rasio saja. Ya, gear-nya itu cuma 3 saja untuk gigi speed-nya. Ada 1, 2, 3, C, dan mundur, itu saja speed-nya. Nanti yang merubah rasionya itu adalah range gear. Kita lihat, ya, untuk alur yang pertama, pada saat ini, gear-nya dia posisi C. Ya, crawler low splitter. Nah, di sini, posisi low splitter-nya melewati gear counter sub. Ini gear counter sub, yang atas ini gear mind sub. Counter sub, kemudian dia akan terkoneksi dengan gear C. Kemudian, diteruskan langsung ke ring gear. Nah, kemudian kalau high splitter, bedanya di mana? Nah, perbedaannya hanya dia berpindah saja. Ini yang terkoneksi, ya, untuk bagian high splitter-nya. Nah, untuk C-nya dia tetap. Yang berubah hanya pada bagian gear depan saja, alurnya saja. Kemudian, yang mana untuk speed 1? Kita lanjut ke speed 1, low splitter, ya. Ini akan posisi low, kemudian dia langsung mengunci ke speed 1. Kemudian diteruskan ke ring gear. Di ring gear-nya ini, dia direduksi, ya. Kemudian, bagaimana kalau 1 high split? Ini, di sini yang berubah adalah yang depan belakang saja. Gear speed-nya dia tetap. Ya. Nah, lanjut ke 2 low splitter. Nah, dia akan mengunci ke gear 2. Ya, gear 2 splitter. Ya, low splitter. Kemudian high. Hanya terjadi perubahan di bagian depannya saja. Bagian belakang itu masih sama. Kemudian selanjutnya, gigi 3 low splitter. Nah, ini. Ini gigi 3 low splitter. Nah, seperti ini. Ya, mekanismenya langsung diteruskan ke ring gear. Kemudian kita lanjut ke 3 high splitter. Nah, di sini masing-masing dikunci. Ini namanya, kalau istilah teknisnya itu engine slip. Atau di sini biasanya ring ring ya, yang ini. Yang bagian depan splitter itu mengunci ke bagian depan. Yang di sini, ini mengunci ke bagian depan juga. Sehingga sama-sama terkunci. Artinya, putaran dari depan itu langsung lurus saja. Di belakang. Ini pada saat ya, posisi 3 high splitter. Nah, lanjut. Kita ke posisi 4 low splitter. Nah, ini kita klik. Nah, 4 low splitter itu sebenarnya sama dengan posisi 1 low splitter. Perhatikan di sini. Yang berbeda, untuk ring gear. Ketika ring gear posisi high splitter, maka putarannya, yang dari main sub ini, 1 berbanding 1. Artinya, tidak ada reduksi, tidak ada pada ring gear. Kemudian, lanjut ke tempat high splitter. Nah, yang berbeda hanya posisi gearnya saja. Untuk posisinya masih tetap, dia mengunci di gear 1. Kemudian ring gear-nya tetap ya. 1 berbanding 1. Nah, kita perhatikan di sini. High splitter itu sama dengan 1 high splitter untuk posisi gearnya. Yang berbeda adalah pada posisi ring gearnya saja. Ini saya pindah ke 1 high. Nah, posisinya sama. Ini posisi 1 high splitter. Hanya saja di bagian ringnya direduksi. Kita pindah ke high-nya. Nah, ini sama ya. Hanya berbeda di sini. Tadi ada lambang segitiga. Sedangkan yang di sini posisinya lurus. Lanjut ke posisi 5. Posisi 5 itu berarti sama dengan... Dia posisinya kembali ke gear 2. Nah, kembali lagi di dalamnya. Nah, yang membedakan cuma di ring gear saja. Kemudian 6, sorry, 5 high splitter. Kemudian 6 low splitter. Dan selanjutnya yang terakhir di tertinggi itu adalah 6 high splitter. Jadi, ini ya untuk flow proses yang ada pada transmisi manual. Yang saya sampaikan ini adalah tiba yang direct drive. Kalau yang upper drive, dia hanya berbeda pada bagian splitter-nya saja. Kalau ini tadi, bagian depan ini adalah low splitter. Yang belakang gearnya ini, ini high splitter. Sedangkan kalau upper drive, itu kebalikannya. Yang bagian depan ini adalah high splitter. Yang bagian belakang itu low splitter. Demikian informasi kali ini terkait powerpad atau flow dari transmisi manual. Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!